di sini ada ribuan ketul-ketul tuh apa ya ketul itu apakah semacam kayak pohong atau apa eh boleh kawan-kawan komen dulu itu ketul tuh apa guys ketul tuh kayaknya bahasa Jawa kalau bahasa Jawa di sini itu ketul itu kayak singkong ya kalau tidak salah Coba langsung saja kita play videonya guys let's go Oke Assalamualaikum kita berada di Ulu Kinta ada makanan yang unik dan rare di sini Wow 20 ke 30 jenis makanan di sini kita tengok cara penyediaan dan pembuatan dan let's go Oke guys eh macam sedap tau dia air tangan itu sedap Wow gorengan ternyata guys ya Allah Wow enak banget itu oke ini tahu kan okey ni lain-lain sebab adik-beradik ke apa adik tu dapat tengok live ni adun-adun ni berapa juga waduh enak banget ini guys bener enak banget berapa ketul tak terkira wow ok fikri dah upload video baru Alhamdulillah Alhamdulillah saya tengah chat tapi belum dibalas lagi Ok Masya Allah sedapnya ni gorengan lah tapi jangan banyak-banyak tau guys nanti kolesterol Oh ya apa tu Ya Allah sedapnya sama ya kayak gorengan di sini juga laris banget guys donat yang bua-bua katulah ini apa ni oh ya apa tu kenapa dia buat macam tu eh buat haluskan tau eh macam apa nama tu roti canai guys kan ya Allah sedapnya sedap sedap ketul tu unit jauh ketul oke sebi oke thank you kan bantu share info fix fans tak risau lagi ha sama-sama oh ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah sedapnya ni guys udah ke kau bukan banyak orang muda tak nak buat kerja ni bang ya Allah sedapnya jadilah apalah assalamualaikum macam mana waalaikumsalam warahumullah kuipau ke tu tak tahulah saya nama dia apa tu macam pisang ke macam macam apa eh tak faham juga eh insyaAllah sedap tau ya Allah ya Allah aduh ni bakwan eh kat sini tu ada bakwan bala-bala otek-otek apa lagi lah ha itulah bakwan otek-otek bala-bala kalau kat Malaysia apa nama guys seter berapa seter 5% je seter 5% je betul lapar sangatlah aku buat kotak makan yang hampir sama antara Malaysia dan Indonesia apa ya yang hampir sama mungkin satay apa macam ni juga sama lah dekat Indonesia ada ok bukan kuih pauk tu sedap buat minum petang ok petang-petang sedap makan goreng pisang dengan kopi sekali semi sedap tu aduh macam keladi goreng je tu tak pun beledet goreng ih lah wih sedap guys Ohh lepas tu makan makan gorengan tu ada kopi kat sini Allahu Akbar bakwan atau oh sama dengan cucur Oh iya ke Cucur udang Oh Oh donat guys Saya kira tadi macam roti cana Macam tu lah ternyata donat Jadi pengen donat guys Oh itu pisang Allah sedapnya Goreng pisang makan dengan sambal Kicap pedas Ya betul lah kecap lepas tu bagi cabai Cabai kan Oh ni apa ni Bak pau Eh dia bagi apa tu kat dalam Alamak sedapnya Ya Allah Ya Allah Ya Allah lapar Ya Allah Tengoklah aduh Uish Bakuan ni Eh lepas ni saya pergi belilah Eh Nilah kalau kawan-kawan request pasal makanan Aduh alamak saya lapar Makanya Saya apa nama tu buat Reaction sekarang ni Sebab lepas ni saya boleh beli kan Tapi kalau malam Eh susah Eh donat dia memang Besar-besar tu Uish apa ni Salam 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 Oh donat tu dah mengembang Uish apa lagi tu guys Ya Allah sedapnya Coklat-coklat macam tu donat ni Alamak Ya Allah Bak pau teringat Susana pula Oh ya apa ni Yang ni apa Tapai 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 Apa ya Besar Besar Besor sangat tu Dua ringgit Satu ringgit ke dua ringgit tadi Dia akan Ya Allah Ya Allah Ya Allah Sedapnya Ya Allah Bagi gula sikit-sikit tu Gula halus Ya Allah Satu donat ni berapa kah Seringgit Oh seringgit Besar You kan Bagi Haruh Kenyam makan satu Kenyam makan satu Betul lah Ok Kapok leku pun ada Ok Bapak besar tu Keropok leku Ok Macam pedak goreng Ok 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 Macam pedak Macam pedak Mungkin pedak tu Ya Allah Donat ni guys Ya Allah Alamak Nak buat apa saya Kalau tengok macam ni Guys Ya Allah Ui tak sabar Nak rasa ni lah kak Pasal ni Redak topiknya Susu Pau goreng Inti ayam Pau goreng Pau goreng memang sedap Saya biasa beli tu Dekat Dekat UMS Kampung UMS tu Dekat Universiti lah Macam tu Saya biasa beli kat sana Dan memang Best sangat lah Rasa dia Oh ni Campur sekali Lepas tu Bagi bumbu kacang Eh Macam Batakor kat sini lah Tapi dia Bagi bumbu kacang Rasa sekali Oh Ya Allah Sedapnya Aduh guys Aduh Sedap sangat tu Nak lah saya guys Ya Allah Eh ni kesukaan saya ni guys Baik baik Ya Allah Nak besar Tapi murah Makan panah-panah Mestibel Betul lah Ayam gunting Ya Rojak 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 kat sini juga ada guys Macam ni Dia nama Batakor lah Baik Terima kasih Baik 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 Rezeki makcik Assalamualaikum Baik baik Selalu beli sini Ya Ya Dia punya Masalah wadih Okey Sama macam India style Terbaik Cepedak Cepedak Okey Berapa harga Satu pack Satu pack Satu pack Mana mana Okey bang Assalamualaikum Currypup pastel Oh Currypup nama dia Aduh bikin lapar ni Makan Nak makan Lidah tengah tak ada Rasa Sebab baru habis Rawatan Radiotrafi Alamak Sihat selalu Assalamualaikum Okey sedangnya nak keluar Assalamualaikum Okey guys Ya Allah Eh apa tu Ya Allah guys Assalamualaikum 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 Baik Reziki abang Sipan duit Baik Assalamualaikum Uish Kuih ini sedap Serius Serius Sedap Kena cuba Pau Ayam Kentang Tapi dia pedas Pedas sikit Lebih bawang Macam currypup Okey Oh berarti Oh berarti isi dia Macam currypup Macam tu Tapi memang Luar dia tu Memang Macam Donat lah Allahu akbar Pening Pening Pala Nak pilih mana Satu Semua sedap Betul Betul Ya Allah Ya Allah Ya Allah Cucur udar Ya Allah Cucur udar Macam mana Saya nak beli Kat sini Eh lepas ni Saya buat Auto lah Pisang Goreng Cicah Sambal Kicak Dengan Air kopi Memang best Allahu akbar Bismillah Ya Allah Ya Allah Guys Sedapnya Aduh Currypup ni Tapi saya suka Kentang dengan Ayam tau Kentang Ayam yang tak pakai Sayur tu Wah sedap Allah Nangis guys Nangis Laper Ini kan Ya Allah Saya doakan semua orang Sehat selamanya Amin Tak pernah lagi Direview oleh Mana Mereka Oke Ya Allah Guys Tiga ratus Singgit Maksudnya Satu Satu Masuk video ni Ramai lagi Orang datang Lepas ni Insya Allah Insya Allah Insya Allah Kalau tengok Kalau tengok Pasal makanan Ini memang Lapa Betul Lapa 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 Kan Allahu akbar Oke mungkin itu saja Video kali ini Terima kasih buat teman-teman semua Semoga teman-teman semua Diberikan kesehatan Kemurahan rizki Dan juga Kelapangan Dan juga Istilahnya Kesehatan selalulah Fiddi ni wa dunia wa la akhirah Dan juga Keberkahan dalam umur Keberkahan dalam rizki Semua Dan dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala Dari segala merah bahaya Malah betaka bencana Dan malah serta Berbagai macam penyakit Amin amin Ya rabbal alamin Oke mari kita Kirimkan fatiha dulu Oke Cak daiksan video Dah lama Tak nampak fikri Fakri Fikri oke Kalau left Jangan beramai-ramai Dua tiga aja Nanti yang lain Diam-diam Aja susah betul-betul sih Oke Sebelum saya tutup Mari kita Baca fatiha dulu Kita khususkan kepada Kedua orang tua kita Dan kepada orang-orang Keluarga kita Yang dah meninggal Ataupun yang masih hidup Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Puni dosa-dosanya Dan dijadikan orang Yang senantiasa Damai hatinya Murah rizkinya Dan senantiasa Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita Fokuskan hati kita Dan fikiran kita Menuju Allah subhanahu wa ta'ala Al-Fatiha A'udhu billahi minasyaitan Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'bud Wa iyaka Nasta'in Ihdina surat Al-mustaqima Surat Al-ladhina An-namta Alayhim Ghairil mawdu Bi'alayhim Walad Dhalin Amin Okay guys Terima kasih Sudah tengok video ini Sampai selesai Jangan lupa untuk Like, share, komen, dan subscribe Dan saya pemiru untuk diri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh